Ari Untung ini memang gak ada kapoknya ya, mantan pelawak yang kini jadi aktivis hijrah itu bikin rame lagi. Festival hijrah yang dirancangnya ditolak di Surabaya, yang menolak NU dan MUI jatim. Eh, Ari masih ngotot ngadain acara ini di tempat yang lain. Katanya sih acara hijrah face di Surabaya tidak dibatalkan, tetapi di reschedule atau di jadwal ulang. Namun, Ari belum tahu kapan dan di mana hijrah face akan digelar. Dia juga berjanji akan segera menyelesaikan administrasi dan mengembalikan uang tiket hijrah face ke penonton. Kata Ari, tiket terjual habis alias Ludes terjual. Dan semuanya diborong oleh Allah, katanya. Reschedule, soalnya yang hari ini tiketnya sold out jualan pada Ludes. Full semua, udah diborong sama Allah, kata Ari Untung di Instagramnya. Apa maksudnya? Ya nggak jelas lah. Masa Allah borong tiket? Hijrah face rencananya diselenggarakan pada 14-16 Oktober 2022 kemarin. Acara ini dibatalkan karena protes dari PWNU jatim dan MUI jatim. Namanya sih keren, hijrah face. Ada hijrah-hijrahnya, tapi kelakuannya jauh dari ajaran islami. Bayangkan saja, logo NU dan MUI saja mereka catut. Biar dapet banyak pendukung dan pengunjung, kayaknya. Mereka juga sampai ngaku-ngaku kalau sudah dapet restu dari Kiai NU jatim. Padahal enggak. Parah banget mereka ini. Banyak netizen menuding kalau acara ini sebenarnya hanya bisnis semata. Tapi dikemas dengan membawa-bawa agama. Astagfirullah, tobatung! Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya! Terima kasih. Terima kasih.